Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, Ketua Pesurujaya SPRM tampil memberikan penjelasan yang pasti akan membuatkan ramai orang tengah-ngang-ngangah dan ramai orang yang pasti ada orang tak puas hati jugalah. Tapi nak buat apa tak puas hati, kalau memang itulah kenyataannya. Jadi Azam Baki, Ketua Pesurujaya SPRM telah tampil memberikan penjelasan iaitu bahawa Perdana Menteri yang telah memberikan amaran Perdana Menteri yang telah memberikan amaran menurut Azam Baki itu bukan satu salah guna kuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memberi amaran melihat amaran, bukan memberi amaran melihat amaran yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri iaitu mengenai rasuah pada satu program di Kelantan baru-baru ini merupakan bukanlah satu salah guna kuasa. Sebaliknya, kata Ketua Pesurujaya SPRM itu iaitu Tan Sri Azam Baki, beliau berkata perkara itu adalah nasihat nasihat daripada seorang ketua kepada pegawai awam di dalam negara selainnya bukan untuk kepentingan diri sendiri. sebagai seorang Perdana Menteri, katanya memang saya rasa itu adalah tanggungjawab beliau untuk menasihatkan dan memberi tahu kepada masyarakat kerana beliau adalah ketua kepada pegawai awam dalam negara untuk menasihatkan kita semua tidak boleh terlebih dalam rasuah, katanya. Tambahnya lagi, saya rasa tiada masalah mengenai itu. Katanya ketika satu sidang media sejurus temubual cakna rasuah bersama SPRM menulis segmen tamu kita di negeri FM petang malam. Saya pun tidak pasti kenapa orang tidak suka kalau Anwar Ibrahim mau bentras rasuah. Lepas itu kata salah guna kuasa. Habis, siapa yang mau bentras rasuah? Siapa yang mau beri nasihat tentang rasuah? Habis, siapa yang perlu untuk membentras rasuah ini? Kalau bukan Perdana Menteri yang bagi amaran siapa yang nak bagi amaran? Kita bersyukur kerana kita ada Perdana Menteri seperti Anwar Ibrahim yang berani untuk memberikan nasihat dan mau membentras rasuah ini. Amalan yang memang merosak negara ini. Tapi saya pun tidak pasti kenapa ada manusia di dunia ini yang tetap tetap tak mahu terima untuk rasuah dibentras. Sampai ada orang kata salah guna kuasa. Aduh, salah guna kuasa apanya? Itu memang pun tanggung jawab Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dia tak mahu buat pencegahan rasuah baik dia tak payah jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi Perdana Menteri dia kena buat amanah itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim pada program Jelajah Perpaduan Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Kelantan pada 25 Julai yang lalu telah memberi kata dua kepada seorang pemimpin politik. Sama ada memulangkan semula harta atau didakwa, dicuri atau bersedia untuk disiasat katanya. Dalam ucapannya itu Anwar yang juga adalah ahli parlimen tambun berkata jika pemimpin terbabit yang tidak dinamakannya itu gagal membuat demikian beliau akan mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasatnya. Susulan itu, Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri Abdullah menyefatkan amaran dikeluarkan sebanyak tiga kali oleh Anwar menjurus salah guna kuasa dan berlaku campur tangan pemimpin kerajaan itu dalam agensi penguat kerajaan seperti Polis Diraja Malaysia dan SPRN. Kenapa Hanif Khatri pula terasa ini? Tak ada disebut pun siapa pemimpin tersebut. Oke, so saya fikir Datuk Syianwar Ibrahim wajib untuk melakukan ini biarkan saja buat pekak kepada manusia-manusia yang takut ini kerana mungkin mereka rasa mereka pernah ada rasuah tak payah nak layan Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Bye-bye Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Seperti yang kita tahu memang ada ahli daripada bersatu yang telahpun membakar membakar bendera parti kerana marah marah tak puas hati dengan keputusan yang dibuat oleh pimpinan parti Akhirnya ini berita terbaru kerana tak puas hati dengan Isu Calon dan bakar bendera parti akhirnya bersatu memecat ahli-ahli tersebut Wow, siapakah ahli-ahli yang dipecat ini? Ini memang akan membuatkan perpecahan lah Jadi sekarang kita akan tahu bahawa ada undi yang pasti tak akan masuk dalam bersatu kerana mereka ada pecat dipecat susah lah untuk mereka undi bersatu lagi Seorang ahli bersatu dipecat dan dua lagi digantung keahlian selama tiga tahun berkuat kuasa rabu lalu selepas didapati menghasut memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya perikatan nasional baru-baru ini dipahamkan ketiga-tiga ahli biasa bersatu bagian ulus langor itu dikenakan tindakan disiplin selepas terbabit dalam insiden membakar bendera perikatan nasional yang telah tular di media sosial minggu lalu setiausaha agung bersatu iaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata ketiga-tiga ahli parti itu dikenakan tindakan disiplin kelana telah melanggar pasar 10.2.2 Perlembagaan Bersatu menerusi perbuatan menghasut memboikot dan mensabotaj kempen pilihan raya perikatan nasional Sehubungan itu katanya mesyuarat majlis pimpinan tertinggi pada Rabu telah memutuskan memecat seorang ahli bersatu dan menggantung keahlian dua lagi anggota parti terbabit dengan perbuatan berkenaan Pada masa yang sama Hamzah yang juga adalah ketua pembangkang memberi amaran akan memecat mana-mana ahli bersatu yang melanggar disiplin parti dengan bertanding tanpa kebenaran menjadi pencadang atau penyokong kepada mana-mana parti lain atau calon bebas Katanya Bersatu menzahirkan komitmen tertinggi untuk memastikan gerak kerja parti dalam menghadapi pilihan raya PRN di enam negeri berserta pilihan raya kecil PRK Kuala Terengganu yang berlangsung serentak 12 Ogos depan bersama pada tahap paling maksimum bagi menjamin kemenangan PN katanya Ok So Tania diucapkan kerana Bersatu berani untuk memecat ahli-ahli ini tapi kita tengoklah nanti adakah dengan pemecatan ini akan membawa kesan yang ya at least ada kesan sedikit kepada Bersatu ataupun langsung tak ada kesan kita akan tengoklah nanti kita jumpa lagi selamat menikmati